Sikat ini dihebel kabah Ini kok tinggi? Ini madoknya digawa Ini sikatannya utuh Dihebel kabah Gugel ya Gwak Pada kesempatan video kali ini guys Kita bakalan memanfaatkan Sebuah sikat yang mambu gudal ini Kira-kira jadi apa Tidak usah banyak berlama-lama Teman-teman langsung saja kita simak Untuk ke video kali ini boss Awas guys Kalau kalian nonton video Di channel ini Kalian akan kreatif Iya kreatif Oke sobat kreatifku Dimanapun anda berada ya guys Oke pada kesempatan video kali ini Kita bakalan Memanfaatkan sikat yang sudah mambu gudal Ini teman-teman Kira-kira jadi apa Padahal ini kan sudah Sikat yang bekas ya Yang sudah tidak bisa digunakan Tapi kita akan memanfaatkan kembali Supaya menjadi benda yang bermanfaat Nah tentunya yang pertama-tama Kita membutuhkan sikat gigi bekas Yang mambu gudal seperti ini ya teman-teman Kalau kalian tidak punya Ya cari saja di tong sampah Ataupun di kalenan-kalenan Pasti itu banyak Ya sikat-sikat yang rusak Seperti ini Yang pemiliknya sudah tidak mengakui Kalau ini itu mambu gudalnya Bagaimana? Pasti semua teman-teman Punya ya Karena kalau tidak pentenah sikatan Pasti ABAP mambu ya teman-teman Oke disini yang pertama Kita juga membutuhkan alat gerinda Kita gunakan untuk memotong-motong nantinya Karena disini adanya gerinda Untuk memotong besi Ya tidak apa-apa teman-teman Dan disini kita membutuhkan sebuah bor listrik ya teman-teman Kita gunakan nanti untuk memasang juga Untuk pengeburan Nah seperti ini ya Digunakan untuk pemasangan nantinya Seperti ini Dan ini mantap sekali Pertama-tama teman-teman Kita colokan dulu untuk gerindanya Kita nyalakan Oke mantap Langsung saja kita eksekusi Untuk sikat gigi seperti ini Nah untuk pemotongan seperti ini Teman-teman bisa menirukan Seperti dalam video ini Tidak usah pakai ukoro diri ya teman-teman Kalian bisa menirukan Seperti video kali ini Terima kasih telah menonton! Oke jika sudah selesai Dan ini terpotong sudah rapi Seperti ini ya guys ya Jadi setelah ini kita review sedih luk Nah disini untuk setelah kita potong Untuk bentuknya akan jadi seperti ini Dan ini tadi sedikit kita haluskan Untuk bagian atasnya ya teman-teman Oke setelah ini kalian siapkan Alas papan kayu seperti ini Lalu kalian juga membutuhkan Sebuah satu skrup seperti ini ya teman-teman Nah bagaimana cara pemasangannya Nah untuk skrupnya disini Untuk panjangnya sekitar 4 cm ya Untuk kedalaman yang akan kita tusukkan nanti ya teman-teman Tidak usah banyak berlama-lama ya guys ya Kita ambil untuk bor listriknya Oke langsung aja kita ke pemasangan Nah untuk cara pemasangan ini bos Kita langsung saja tusukkan dari sini ya Kalian bisa menirukan seperti dalam video kali ini Terima kasih telah menonton! Oke mantap bos Ini pemasangannya pun sudah selesai Seperti biasa kita review sedih dulu ya bos Nah setelah kita pasang skrupnya tadi Untuk hasilnya akan seperti ini Wow sangat keren Amazing dan sangat fantastis sekali Nah langsung aja guys Untuk pada kesempatan ini kita langsung saja pasang ke bor listrik ya Untuk cara pasangnya pun sangat mudah Kebetulan disini saya memakai bor listrik yang portable Yaitu menggunakan baterai Tanpa dicolokkan ke listrik PLN Ini sudah pisahnya lah Jadi ini lebih praktis Mantap Mantap jos ya Dan sangat mantap sekali Setelah terpasang kuat seperti ini Pastikan dia itu tidak samar cepat ya teman-teman Jadi ini benar-benar kuat Kokoh dan tidak mudah lepas Nah kira-kira seperti ini guys Untuk pemasangannya Dan setelah saya putar Ini pun juga ikut berputar Dengan sangat mantap Gelis dan muantap ya Pasti ya Sangat jos sekali Nah disini ya itu Ada fiturnya guys Jadi pada video kali ini Ini itu kesempatan ini Bor ini itu juga ada fitur speednya Ada speed 1 dan speed 2 Jadi kalau speed 1 dia lebih lambat Kalau speed 2 dia itu lebih cepat Nah jadi otomatis Dia putarannya dapat dikontrol Menggunakan tombol Ya benar sekali teman-teman Pada kesempatan video kali ini Yaitu kita membuat alat Untuk memoles Atau membersihkan Bodi-bodi yang bergidil Mengkirik seperti ini Nah contohnya guys disini Ada papan PCB Yang sudah beleduken Gilani Dan sangat ngenjek sekali ya teman-teman Jadi kita bisa membersihkan Atau memoles Dengan alat yang kita buat ini Ya seperti ini Tentunya menggunakan Kipas bekas yang sudah Kok kipas bekas Atau sikat bekas Yang sudah mambu gudal Tadi teman-teman Nah jadi untuk cara yang penggunaannya Seperti ini ya Tinggal kita taruh di atasnya Lalu kita putar Seperti ini Ini nanti kita akan Memolesnya Supaya beleduk-beleduk Yang menempel Debu-debu yang menempel Dia bisa besi Secara maksimal guys Secara seperti ini ya guys ya Selamat menempel Oke teman-teman Jadi setelah kita bersihkan Atau setelah kita poles seperti ini Otomatis debu-debu yang kelet Menempel kelet dengket Dia itu akan hilang Disini juga bisa digunakan Untuk membersihkan PCB Seperti mesin lampu seperti ini Nah jika kita menemukan Noda-noda yang membandel Yang menempel pada papan PCB Yang bergidil seperti ini ya Kita tinggal membersihkan dengan Alat yang kita buat tadi Dan ini sangat mantap Tidak hanya Menggunakan papan PCB guys Kita bisa untuk gunakan Memoles sebuah motor Yang memang nodanya itu Sudah membandel seperti pada Video kalian Nah lihat Beleduknya Membul Langsung beledus Wow Dan ini sangat Mantap sekali Bisa digunakan untuk Memoles sebuah motor Yang sudah Ada kotoran Yang sangat Bandel sekali Dan ini Sangat Mantap ya Tentunya guys Tentunya guys ini ada Perbedaan ya Antara before afternya Setelah kita Apoles ini pun menjadi Bersih dan Sangat Mantap sekali Tidak seperti Video di sebelumnya Teman-teman Oke mungkin Cukup sian ya Dari video kali ini ya Teman-teman ya Jika sudah selesai Ini pun juga Tinggal kita lepas Sangat mudah sekali Dan ini Sangat mantap ya Teman-teman Ya mungkin saja Dari video kali ini ya Segini saja Buat teman-teman Yang suka dengan video kali ini Jangan lupa Ditekan tombol like Bagi yang belum Silahkan ditekan tombol subscribe Nyalakan juga Lonceng notifikasinya ya Teman-teman Agar tidak ketinggalan Video terbaru Terupdate dari channel ini Sekian dari video kali ini Semoga bisa bermanfaat Kita akan berjumpa Pada video selanjutnya Bos Mantap jiwa Terima kasih sudah menonton